Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Jadi pada hari ini sebelum saya mulai presentasi Ijinkan saya memperkenalkan diri dulu Nama saya Muhammad Fatan Mubina Saya dari SMK IDN Bogor Di Jonggol itu SMK IDN Lalu sekarang saya duduk di kelas 12 SMK IDN Untuk sertifikasi saya sudah mempunyai 3 sertifikasi Yaitu MTSNA, MTCRE, dan MTCINE Oke sekarang lanjut aja ke materi presentasinya Hari ini saya akan membawakan tentang MPLS dan L3VPN Nah disini ada beberapa tema yang saya bawa Yang pertama adalah What is MPLS? Lalu how MPLS work? Benefits if you use MPLS MPLS VPN overview L3VPN overview Dan L3VPN configuration Yang pertama apa itu MPLS? Nah MPLS ini adalah satu teknik atau teknologi Yang dimana menggambungkan dua teknik dari dua layar Yaitu yang pertama layar dua dan layar tiga Yang diambil dari layar dua adalah Cara switching paketnya Atau switch paket Lalu dari layar tiganya Adalah bagaimana membuat Hierarchical atau Routing table yang rapi seperti routing Lalu di MPLS kita juga tidak lagi Berpatokan kepada IP header atau routing table Tapi berpatokan yang namanya Berpatokan dengan namanya label Hal ini membuat MPLS lebih efisien Dibanding layar tiga ataupun layar dua Mungkin nanti untuk MPLS forwarding Sama routing forwarding Akan saya jelaskan lebih lanjut Di slide selanjutnya Nah dikarenakan MPLS itu Memakai dua teknik dari dua layar Yaitu layar dua dan layar tiga Maka dari itu MPLS berada Di antara layar dua dan layar tiga Yaitu layar 2,5 MPLS juga memiliki Header sebesar 4 byte Yang terdiri dari 32 bits Berikut saya akan tampilkan Isi dari MPLS header Nah ini adalah MPLS header Disini ada 32 bits Lalu ada 4 field Yang dimana di dalam 4 field tersebut Ada label value Experimental Bottom of stacks And TTL Di label value itu adalah Label yang dipakai untuk forwarding MPLS Atau forwarding packet Sementara di experimental itu digunakan Untuk QoS atau quality of service Atau quality of service Lalu di bottom of stack itu digunakan Untuk MPLS stack Atau Misalnya ada dua Dua label Di dalam satu paket Itu nanti akan saya lebih lanjutkan lebih lanjut Itu di materi L3 VPN selanjutnya nanti Lalu yang terakhir adalah time to live Kegunanya sama seperti time to live yang ada di IP header Sama saja Nah disini saya akan membandingkan Apa sih bedanya MPLS forwarding Sama routing forwarding Pertama saya akan menjelaskan dari routing forwarding terlebih dahulu Kalau routing forwarding Yang pertama kita pasti memakai Satu jenis IP atau routing Satu jenis routing protokol Maksud saya satu jenis routing protokol Yang dimana Nanti akan terjadi yang namanya Egesensi Antara router tersebut Atau connected Antara router tersebut Setiap router nanti akan mengirimkan Network atau prefix-prefix Yang mereka ketahui ke Tetangganya atau neighbornya Yang dimana nanti akan masuk ke dalam IP routing table Setelah masuk ke IP routing table Nanti di routing table akan dibuat kembali Akan dipilih kembali Mana base path yang terbaik Atau jalur yang terbaik Untuk menuju suatu prefix Gitu Lalu Kalau MPLS forwarding Memang awalnya tetap menggunakan Routing protokol Untuk Hierarchicalnya Atau untuk Menyusun prefixnya Tapi Pada saat berjalan MPLS tidak akan look up lagi ke Routing table Atau Ke Routingnya Tidak akan mengacu ke routingnya lagi Tapi Hanya mengacu kepada LDP database Dari LDP database Akan langsung di forward Ke Forwardnya Paketnya akan langsung di forward Ke tujuannya Begitu Nah Hal ini menjadikan Routing forwarding Lebih lambat Atau lebih lama Daripada MPLS Dikarenakan Routing forwarding itu Setiap mengirimkan paket Harus look up terlebih dahulu Ke routing table Manakah Base pathnya Atau Jalur terbaiknya itu Lewat mana Begitu Lanjut Nah Di dalam MPLS Ada beberapa jenis Router Yang pertama Namanya Provider Edge Provider Edge ini Biasanya Adalah router Yang berada di Pojok atau ujung Dari MPLS Cloud Yang dimana setelah Provider Edge itu Tidak ada lagi router Yang menjalankan MPLS Tugas dari PE ini Ada dua Yang pertama push Yang kedua pop Apa itu push Atau apa itu pop Push itu jadi Adalah Memasang Label ke paket Jadi Yang memasang label ke paket itu Adalah PE Lalu yang kedua Lalu yang kedua Adalah pop Pop itu Melepaskan Label Labelnya dari paket Lalu forwarding ke Clientnya Begitu Lalu ada Provider atau Router PE Itu adalah router yang Ada di MPLS Domain Atau MPLS Cloud Yang dimana Pekerjaannya Simple aja Cuma Memforward Atau Men swap Men swap label Yang telah dikirimkan Oleh PE Gitu Lalu ada Customer Edge Customer Edge ini adalah Router yang terhubung Ke PE Jadi ini seperti Client aja Simplenya Seperti itu Lanjut Nah lalu bagaimana MPLS itu Bekerja Jadi pertama MPLS Ketika Customer Mengirim PE Itu akan Menempelkan Label Pada paket Yang dikirimi Tersebut Lalu Setelah Ditempeli label Router PE Akan langsung Mengirim Paket itu Ke router P Di router P nanti Label itu Akan diganti Dengan Label Dari PE tersebut Lalu Akan dikirim kembali Ke router selanjutnya Akan di swap kembali Lalu pada saat Nanti Sampai di Router PE Yang paling pojok Router 4 ini Misalnya Nanti itu Paket Labelnya Akan dicopot Atau di pop Setelah di pop Nanti Baru Paket itu Akan dikirimkan Ke customer Begitu Lalu Ada Beberapa Keuntungan Jika kita Memakai MPLS Yang pertama Kita Tidak Tidak perlu Routing Lookup Jadi Kita Hanya Maksimalkan LDP Database Saja Lalu yang kedua Kita lebih Mengurangi Routing loop Di core network Kita Dan yang ketiga Kita bisa dengan mudah Mengaplikasikan Fileover Dan load balance Dengan sangat mudah Begitu Lalu Lalu saya Sekarang Akan lanjut Menjelaskan Tentang MPLS VPN Jadi MPLS VPN Ini Sebenarnya Sama dengan Pengertian VPN Itu Virtual Private Network Yang dimana Membuat Jalur Private End to end Atau Point to point Bisa juga Point to Multi point Tapi Perbedaannya MPLS VPN Ini VPN itu Berjalan Di atas MPLS Big bone Atau MPLS Cloud Lalu ada Beberapa Tipe VPN Di MPLS Yang pertama Itu L2 VPN Yang kedua Adalah L3 VPN Nah Di kesempatan Kali ini Saya akan Membahas L3 VPN Lalu Apa sih Keuntungan Jika kita Memakai MPLS VPN Pertama Jika kita Memakai MPLS VPN Itu hanya Akan Menambah Empat byte Di header Empat bit Di header Sorry Hanya akan Menambah Empat bit Di header MPLS nya Jadi tidak Terlalu besar Selain itu L3 VPN Dan L2 VPN Lebih mudah Di konfigurasinya Jadi seperti itu Lanjut Ke Material L2 VPN Lalu ada Beberapa Komponen Yang Harus Kita Ketahui Sebelum Kita Menkonfigurasi L3 VPN Yang pertama Adalah Route Distinguisher Route Distinguisher Ini Seperti Tunnel ID Atau Site ID Pada VPN Biasa Yang dimana Formatnya Itu adalah IP Address Kita Sendiri Lalu Number Yang kita Berikan Secara Random Atau Acak Mungkin Kita Mau Ngasih Satu Dua Atau Tiga Terserah Kalau Number Lalu Bisa Juga Kita Formatnya Memakai AS Misalnya Kita Berada Di AS100 Lalu Lalu Kita Pengen Punya Site ID Satu Maka Kita Tulisnya 101 Seperti Seperti Disini Example Ini 101 Lalu Yang kedua VRF VRF Ini adalah Teknologi Yang Seperti Membuat Routing Table Tersendiri Jadi Istilah Mudahnya Itu Seperti VLAN Layar Tiga Jadi Di dalam Router Itu Jika Kita Membuat VRF Nanti Akan Ada Dua Routing Table Misalnya Kita Membuat Satu VRF Yang Misalnya Kita Membuat VRF Namanya Blue Lalu Nanti Di Router Kita Akan Terbuat Routing Table VRF Blue Yang Itu Terpisah Dari Routing Table Main Atau Routing Table Utama Gunanya Untuk Memisahkan Client Nanti Akan Lebih Jelas Jika Sambil Ngelihat L3VPN Nanti Lalu Yang Ketiga Ada Export Route Target Export Route Target Ini Adalah Hampir Sama Dengan Route Distinguisher Bedanya Export Target Ini Dipakai Pada Saat Kita Akan Melaksanakan Point To Point L3VPN Atau L2VPN Yang Dimana Di Export Target Ini Kita Masukkan Nomor Route Distinguisher Kita Lalu Yang Keempat Ada Import Target Import Target Ini Adalah Route Distinguisher Opponent Opponent L3VPN Kita Atau Route Distinguisher Neckburn L3VPN Kita Begitu Jadi pada Saat Kita Ingin Melakukan Point To Point Memakai L3VPN Import Target Kita Isi Route Distinguisher Neckburn L3VPN Kita Atau Teman Point To Point Kita Istilahnya Tunnel ID Teman Point To Point Kita Lalu Yang Kelima Ada Route Leaking Route Leaking Ini Adalah Routing Routing Yang Berjalan Di Atas VRF Jadi Nanti Itu Kan Kalau Misalnya Kita Membuat GRE Atau Membuat VPN VPN Dari Di Layar 3 VPN Layar 3 Itu Kita Bisa Nambahin Routing Nah Route Leaking Ini Adalah Salah Satu Routing Yang Bisa Kita Masukin Adalah Routing Yang Akan Menghubungkan Antar VRF Tapi Dari CE Ke CE Lanjut Lalu Lalu Ada MPBGP MPBGP Ini Adalah MPLS BGP Jadi Pada Saat Kita Membuat VRF Agar Agar Kita Bisa Melakukan L3 VPN Kita Butuh Yang Namanya MPBGP MPBGP Ini Berguna Untuk Menjempatani Route Leaking Nanti Akan Lebih Gampang Menjelaskannya Pada Saat Kita Melihat Konfigurasinya Nah Ini Jenis Topologi Dari L3 VPN Yang Dimana Nanti Kita Akan Menghubungkan Router CE Ke Router CE Merah Satu Dengan Router CE Merah Yang Diseberangnya Atau Router Customer CE Yang Merah Satu Lagi Disini Kita Pertama Akan Membuat MPLS Terlebih Dahulu Disini Saya Ada Konfigurasinya Ini Topologi Mudahnya Saya Membuat Topologi Mudahnya Seperti Ini Jadi Di R1 R2 R3 Pertama Kita Akan Jadikan Itu MPLS Cloud Lalu R4 Dan R5 Akan Menjadi CE Nya Nanti R1 Itu PE Dan R3 PE Jadi PE Cuma R2 Nah Hal yang pertama Kita Lakukan Adalah Ini Konfigurasi Di R1 Hal pertama Yang kita Lakukan Adalah Membuat Routing Rip Agar Kita Untuk Membuat MPLS MPLS Itu Juga Dia Berjalan Di Atas Routing Jadi Agar Kita Bisa Mengetahui Network Negbar Agar Kita Bisa Membangun Koneksi MPLS Dibutuhkannya Routing Terlebih Dahulu Maka Di MPLS Cloud Kita Akan Menerapkan Routing RIP Lalu Di R2 Kita Juga Membuat Routing RIP Yang mana Kita Juga Mengadvertise IP-IP Yang kita Miliki Ke Routing RIP Sama Dengan R3 Juga Nah Setelah Itu Setelah Kita Membuat Routing RIP Baru Kita Membuat MPLS Setelah Semuanya Adjesensi Pertama Kita Membuat Konfigurasinya MPLS LDP Set Enable Yes Ini Kita Mengaktifkan Fungsi MPLS Di Router Lalu Ada Yang namanya LSRID LSRID Ini Seperti Router ID Dari MPLS Kita Yang ketiga Transport Address Transport Address Juga ID Dari MPLS Kita Nah Lalu Ada Yang namanya MPLS LDP Interface MPLS LDP Interface Ini Berguna Untuk Untuk Menentukan Interface Di interface Mana kita Akan Memforward MPLS Tersebut Disini Karena R1 Itu Terhubung Ke CE Dan PE Maka Saya akan Mengaktifkan MPLS Interface Hanya Di Interface Yang terhubung Ke Router 2 Atau Router P Lanjut Lalu Di Router 2 Kita Menyalakan Fungsi MPLS Sama Seperti Router 1 Tadi Dan Karena Di R2 Terhubung Karena R2 Terhubung Dengan Dengan R1 Dan R3 Maka Saya mengaktifkan MPLS Interface Di Dua Interface Tersebut Lanjut Lalu Di R3 Konfigurasi Yang sama Dan Interface Hanya Saya aktifkan Interface Adler 2 Yaitu Interface Yang Terhubung Kepada Router P Atau Router Provider Untuk Router CE Saya tidak Mengaktifkannya Karena CE Tidak Termasuk Kedalam MPLS Cloud Lanjut Nah Untuk Membuat L3 VPN Pertama Kita Harus Membuat BGP Terlebih Dahulu Karena Karena Pada Saat Kita Membuat MPLS VPN Itu Kita Tidak Menggunakan Satu Label Lagi Kita Menggunakan Dual Label Atau Yang Bisa Biasa Dinamakan MPLS Stack Nah MPLS Stack Ini Hanya Bisa Berjalan Di BGP Maka Dari Itu Kita Memakai BGP Untuk Untuk Membuat Peer-to-peer Peer-to-peer Ke Router Yang Akan Kita Jalankan L3 VPN Nah Disini Saya Akan Menjalankan L3 VPN Di R1 Dan R3 Maka Dari Itu Saya Menjalankan BGP BGP Peer-nya Itu Ke Di R1 Dan R3 Saja Karena R2 Itu Hanya Sebagai MPLS Atau Sebagai Router Forwarding Doang Hanya Router Forwarding Di MPLS Cloud-nya Saja Begitu Nah Konfigurasinya Seperti Ini Seperti Router 1 Di Router 1 Kita Membuat Remote Address Remote Address Itu 333 Yang Mana 333 Itu Adalah IP Loopback Dari R3 Lalu Kita Membuat Update Search Loopback Update Search Loopback Ini Berguna Untuk Memberitahu Network Bahwa Kita Memakai IP Loopback Di Peer Lalu Kita Ganti Address Familiar Menjadi VPN V4 Dikarenakan Root Distinguisher Termasuk Ke dalam VPN V4 Lalu Di R3 Kita Juga Mengonfigurasi Yang Sama Cuman Diganti Remote Address Menjadi IP Loopback R1 Selanjutnya Konfigurasi L1 Nah Setelah BGP Establish Atau Connected Kita Baru Baru Bisa Membuat L3 VPN Disini Konfigurasinya Ini IP Route VRF At Export Route Target Nah Yang Dimana Export Target Ini Kita Masukkan Adalah Route Distinguisher Jadi Bisa Dilihat Saya Membuat Export Target Disini Adalah 123 123 10 Yang Dimana Route Distinguisher Saya Juga 123 10 Nah Import Target Saya Buat 123 11 Yang Mana 123 11 Itu Adalah Route Distinguisher Atau Tunnel ID R3 Nah Setelah Kita Setelah Kita Membuat Setelah Kita Membuat Di R1 Kita Juga Harus Membuatnya Di R3 Di R3 Kita Juga Membuat IP Route VRF At Export Target Export Target Kita Isi Route Distinguisher Punya Kita Sendiri Dan Import Target Kita Isi Route Distinguisher R1 Nah Setelah Ini Establish Atau Atau Berjalan Maka Kita Akan Mengonfigurasi Router 4 Dan Router 5 Yang Mana Router 4 Dan Router 5 Itu Adalah CE Atau Customer Edge Disini Saya Memakai Disini Saya Akan Mengkonfigurasi Yang Namanya Yang Saya Sebutkan Tadi Route Leaking Jadi Route Leaking Ini Akan Menghubungkan Akan Menghubungkan R4 Dan R5 Melalui OSPF Disini Disini Memakai Routing OSPF Kita Bisa Memakai Routing Apapun OSPF EJRP RIP Bisa Nah disini Saya Masukkan Router ID nya 44 Dimana Itu Interface Loopback Saya Juga Lalu Membuat Network Sama Sama Seperti Kita Biasa Membuat OSPF Lalu Di R5 Saya Juga Membuat Routing OSPF Sama Dimana Nantinya Dimana Nantinya Akan Naik Beran Dengan R4 Setelah Kita Membuat Route Licking Kita Harus Di R1 Kita Harus Meredistribute OSPF Tersebut Ke BGP Agar Mereka Bisa Berjalan Agar OSPF Itu Bisa Di Forward Ke R5 Dikarenakan Link R4 Dan R5 Itu Melalui L3 VPN Atau BGP Juga Jadi Kita Redistribute Redistribute OSPF Ke BGP Commentnya Seperti Ini Routing BGP Instance VRF Redistribute Connected Yes Sama Routing OSPF Yes Routing Mark VRF 1 Kenapa Kita Masukkan Di Routing Mark VRF 1 Dikarenakan CE Dikarenakan Kita Membuat VRF Di sini Jadi VRF Itu Berguna Untuk Memisahkan Routing Table Client Dengan Routing Table Utama Di sini Saya Membuat Routing Table Yang Dinamakan Dengan Routing Table VRF 1 Nah Setelah Kita Redistribute Di R1 Kita Juga Redistribute Di R3 Dikarenakan R3 Juga Provider Edge Intinya Sama Apa Konfigurasinya Sama Cuman Perbedaannya Di Routing Mark Routing Saya Masukkan Ke VRF 2 Dikarenakan Dikarenakan R5 Atau CE CE Di Kotak Biru Ini Adalah VRF 2 Oh iya Saya lupa Di R1 Dan R3 Kita Juga Membuat Koneksi OSPF Kita Juga Membuat Koneksi OSPF Antar PE Dan CE Jadi Di R1 Kita Membuat OSPF Di R3 Kita Membuat SPF Lalu Di setiap CE Kita Membuat OSPF Juga Nah Sampai disini Kita sudah Selesai Membuat L3 VPN Dan MPLS Untuk Pengetesannya Kita Bisa Menggunakan Dua Cara Pertama Kita Bisa Ping Antar Client Kedua Kita Juga Bisa Mengecek Di Routing BGP VPN V4 Root Print Yang disana Nanti Akan Keluar Routing Table Dari VRF Tersebut Atau Routing Table Dari L3 VPN Tersebut Untuk Membuat Presentasi Ini Saya Mengambil Sorge Dari Blok Blok Ini Dan Dari Modul Modul Yang Sudah Ada Yang Saya Cantumkan Disini Mungkin Karena Waktunya Sudah Habis Untuk Pertanyaan Atau Kritik Saran Atau Saya Menyampaikan Sesuatu Yang Salah Bisa Bisa Lewat Email Atau LinkedIn Atau Bisa Di Instagram Saya Atau Bisa Lewat Instagram Juga Nah Mungkin Sekian dari Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Bisa Mas防